Ada pun surat dari Ketua Pengarah Immigration Malaysia yang diterbitkan pada tanggal 23 Juni 2020 yang lalu Bertajuk prosedur terkini kemasukan warga negara asing ke Malaysia bagi ekspatriat, pelajar antarabangsa, dan lawatan perubatan Dan ketentuan ini akan mulai berlaku sejak tanggal 24 Juni 2020 Apa yang termaktub di dalam surat ini dapat dilihat sebagai juklak atau petunjuk pelaksanaan dari pengumuman yang telah dibuat oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 Juni yang lalu Terutama terkait dengan tiga kelompok warga negara asing Yang pertama ekspatriat, yang kedua pelajar, dan ketiga mereka yang melakukan lawatan untuk keperluan pengobatan Namun nanti Anda akan lihat bahwa ada beberapa detail yang di dalam surat Ketua Pengarah ini justru menganulir atau merubah atau memperketat Apa yang telah diumumkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada 19 Juni 2020 yang lalu Mari kita lihat bersama-sama Surat ini diawali dengan pernyataan bahwa mesyuarat atau musyawarah Menteri-Menteri pada tanggal 17 Juni yang lalu Telah bersetuju membenarkan warga negara asing untuk kategori berikut masuk ke Malaysia tanpa perlu memohon kelulusan daripada Jabatan Immigration Artinya tidak perlu approval persetujuan dari Jabatan Immigration Keempat kelompok itu adalah Pas Penggajian Kategori 1 atau Implement Pas Kategori 1 Kemudian pemegang Pas Residen atau Residen Pas yang dikeluarkan oleh Talent Cop Kemudian Pas Tanggungan atau Dependent Pas untuk kategori Implement Pas 1 atau Residen Pas Kemudian pembantu rumah asing kepada kategori Pas Penggajian 1 atau Residen Pas Nah Anda bisa lihat di sini kategori 2.3 dan 2.4 di sini adalah tambahan Yang tidak disebutkan oleh Menteri Kanan Pertahanan pada tanggal 19 Juni yang lalu Jadi ini tambahan penjelasan penambahan kelonggaran dari Jabatan Immigration Malaysia Kemudian dilanjutkan bahwa kemasukan bagi ekspatriat yang memegang Pas Penggajian 2, Penggajian 3, EP2, EP3 Kemudian Pas Lawatan Iktisas atau Kategori Pakar atau Professional Visit Pas Masih tertakluk pada kelulusan daripada Ketua Pengarah Immigration Nah ini adalah penyempitan dari apa yang sudah diputuskan atau diumumkan oleh Menteri Pertahanan Yaitu terutama terkait dengan Pas Lawatan Iktisas Pada saat itu diumumkan bahwa pemegang Professional Visit Pas ini juga diperbolehkan masuk tanpa memohon izin dari Jabatan Immigration Tetapi di sini dijelaskan bahwa mereka masih perlu mendapatkan kelulusan atau persetujuan Demikian pula terkait dengan kemasukan pelajar siswa-mahasiswa dan pelawat untuk pengobatan Pada pengumuman pada tahun 19 Juni yang lalu oleh Menteri Kanan Pertahanan Kedua kelompok ini juga tidak memerlukan izin atau kelulusan dari Jabatan Immigration Malaysia Tetapi surat ini memperjelas atau mempersempit ketentuan bahwa kedua kelompok ini ternyata tetap harus memerlukan mendapatkan kelulusan dari Jabatan Immigration Malaysia Nah Anda mungkin masih ingat dengan slide ini Ini adalah jenis klasifikasi visa dan pas yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia Nah kalau kita lihat dari semua kategori ini maka mereka yang mendapat kelonggaran dari Jabatan Immigration Malaysia adalah jenis visa atau pas yang dilingkari dengan warna merah ini Yaitu pertama turis visa tapi turis visa untuk kunjungan pengobatan saja Sementara turis biasa untuk jalan-jalan belum diberikan kelonggaran Kemudian Student Visa, kemudian Resident Pass, kemudian Employment Pass kelas 1 atau kategori 1 EP1 Kemudian Dependent, tapi Dependent ini hanya Dependent dari EP1 saja atau Dependent dari Resident Pass Kemudian Foreign Domestic Helper, FDH, dari EP1 saja atau dari Resident Pass saja Sementara untuk yang lain belum terjadi perubahan ketentuan atau pelonggaran Artinya mereka masih tetap memerlukan, paling tidak memerlukan kelulusan dari Jabatan Immigration Malaysia Siswa dan mahasiswa berasal dari luar negara yang ingin kembali masuk ke Malaysia Untuk mungkin kembali melanjutkan studinya Pertama mereka harus mendaftar ke kementerian pengajian tinggi untuk mahasiswa Atau kementerian pendidikan Malaysia untuk para siswa atau pelajar Kemudian pengesahan ini dilakukan melalui EMGS EMGS ini adalah singkatan dari Education Malaysia Global Services Ini adalah agensi atau perusahaan khusus yang ditunjuk oleh pemerintah Malaysia Untuk memproses visa urusan imigrasi bagi para pelajar dan mahasiswa yang memasuki Malaysia Dan jadi EMGS tetap perlu dilibatkan Dan kemudian EMGS akan melakukan KPT atau KPM Melalui EMGS akan mengajukan permohonan kemasukan kepada jabatan imigrasi Lalu jabatan imigrasi kemudian akan memberikan kelulusan Jadi pelajar dan mahasiswa ini hanya bisa masuk apabila telah mendapatkan kelulusan dari jabatan imigrasi Malaysia Kemudian mereka tetap harus melakukan PCR tes di negara asal mereka Dan seperti biasa PCR tes ini harus dilakukan paling lama 3 hari sebelum mereka masuk Malaysia Kemudian tetap harus mendownload MySejahtera app untuk pemantauan pergerakan mereka Kemudian ketika tiba di Malaysia di pintu masuk mereka juga diwajibkan melakukan COVID-19 tes Tidak disebutkan apakah itu PCR atau bukan tetapi yang jelas COVID-19 tes Lalu tetap self-quarantine apabila mereka berasal dari negara yang bukan zona hijau Dan patuh pada ketentuan imigrasi lainnya seperti biasa Semoga informasi yang kami share, kami kongsikan ini bermanfaat bagi Anda semua Apabila Anda memerlukan pertanyaan jawaban diskusi lebih lanjut silahkan gunakan ruang diskusi komen di bawah video ini Mudah-mudahan kita bisa menjawab atau berdiskusi di forum tersebut Jangan lupa untuk subscribe ke channel DKRTV Dan like, share video-video yang Anda tonton Terima kasih sekali lagi atas perhatian Anda Stay safe, stay healthy, jaga jarak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya